kita mau bikin klip khusus untuk dulur-dulur yang mau mudik kita mau kasih ini tips dari Honda untuk teman-teman yang mau mudik kira-kira apa saja yang perlu disiapkan kita langsung saja ya sama siang sudah janjian sama Om Yanwar siap ya siap oke siap nah ini kita hari ini ketemuan ngobrol-ngobrol ditemani sama Om Yanwar sama Om Sigit nah ini kita lagi di NPM ini kita mau bikin konten khusus untuk teman-teman yang mau perjalanan ini Oh ya kita udah hampir memasuki ini Om Yanwaran Om Yan iya jadi untuk ini ya ini buat yang mau perjalanan ini hari ini kita siapkan episode khusus iya kayaknya kita akan kasih tips untuk pemudik yang menggunakan R2 siap R2 itu roda oke kita langsung saja oke teman-teman yang mekanik let's go oke Om kita langsung ke marah sumber kita ini saya kenalan Om ini Mas Rifai jangan kenal Mas Rifai oke atas dulu atas dulu wah ini kayaknya kita pernah bukan ya pernah yang kemarin ya mas Rifai kayak mekanik oke untuk persiapan kita saat mudik untuk persiapan di motor kita harus juga prepare jadi kita nggak bisa asal langsung pakai motor yang pertama dari segi safety-nya yang pertama safety-nya harus kita utamakan karena dimanapun juga safety ada lebih utama kalau kita selamat orang yang mau kita tuju yang mau kita datangin juga pati akan senang otomatik jadi untuk yang pertama kita bisa langsung dibahas di motor oke mungkin kalau saya nambahkan ya safety ini kan dari Om Rifai kan secara mekanik Iya kalau saya secara pengendara mungkin ngasih tips buat teman-teman itu ya safety itu jangan pernah menyepelekan helm helm lalu jacket apalagi tinggalnya perseptikgir kita punya safety-nya puncak jangan sampai ditujuan doyo karena masuk iya bener-bener biasanya itu dikasih apa bodi-borek ya kalau saya kalau nggak punya mungkin dikasih koran koran pembantu iya jadi di bawah sini ada pelindung-pelindung siap oke kita lanjut untuk nomor dua ini kita langsung ke motornya dari depan dari depan yang pertama kita lihat dari posisi depan kita cek kondisi kondisi ban kita pastikan untuk jalur ban nah ini garis airnya ini diusaha kak kalau bisa kalau mau mudik kita prepare bukan jangan sampai kondisi bannya halus ya kondisinya tebal harus ada batukannya oke untuk diban ada indikator untuk tiap itu ada indikator biasanya ada tanda segitiga di bagian samping oke oke untuk yang kedua diban juga ini jangan lupa untuk memastikan kondisi tekanan ban nah sesuai tekanan angin ya tekanan anginnya kalau sepeda motor itu berapa kalau sepeda motor umumnya 29-33 tapi disesuaikan sama tipe motor oke kalau vario itu kalau vario 29-31 umumnya gitu tapi kalau untuk tipe motor yang berbeda bisa dilihat di indikator untuk pengisian tekanan angin ya ban ada angka untuk produksi ban kali ini angkanya berapa ini angkanya 09-17 minggu ke-9 tahun 2017 Oh itu lho artinya ya biar gandesok itu biasanya umurnya ban itu berapa lama untuk usia ban rata-rata untuk ban itu ada apa untuk kelenturan bahan itu biasanya kita rekomendasikan untuk ban tiap dua tahun kalau udah rentak lebih baik diganti oke lebih baiknya diganti ya terus untuk yang indikator tadi yang tanda segitiga ini ada tanda segitiga ini untuk indikator keausan ban jadi kalau udah nyampe di ujung segitiga berarti bannya udah tipis kalau misal kepaket bannya ini ada ini indikator oke untuk kawasan ban sama kamu tapi kalau ini tahun 17 ya Om ya tetap bisa dipakai ya Om ya bisa dipakai karena sudah diperiksa ya sudah diperiksa jadi gini buat teman-teman yang punya ban nggak apa-apa lebih dari dua tahun tiga tahun tapi sebelum perjalanan jauh jangan lupa diperiksa dulu betul ya Om Rima ya betul nah itu siap selanjutnya dari depan ini kita bisa lihat di rem rem ini kita cek di ketebalan kampas remnya pasti kan tebal dan cukup untuk buat kita perjalanan pulang atau pergi nah ini lebih baik kalau saya gitu ya orang cuman pentingnya setelah tergas ya ini kan mungkin agak bingung ya ada ini lebih baik dibawa aja ke bengkel ya biar lebih baiknya dibawa ke bengkel saya rasa gitu ya karena seperti saya kalau saya tadi ini coba bisa ngeliat ini saya coba liatin di kamera ini besi dua ini kanan kiri kalau udah mepet besinya itu udah oke paham paham siap-siap dan di piringan rem piringan rem piringan rem ini kita lihat kalau udah kelihatan aus pasti ada apa tidak rata permukaan yang tidak rata nah ini sebelum berangkat dipastikan kondisinya harus baik kalau kondisinya aus atau tidak rata lebih baik diganti jadi di piringan ini juga ada indikator semua semua piringan motor ada indikator untuk batas minimal ketebalan Oke jadi ini kalau saya nggak ngerti itu artinya apa ini ini 3,5 mm jadi ini ketebalan minimal oke ketebalan minimal ini ya oke ketebalan minimalnya 3,5 mm itu bisa diukur pakai pekaris bisa tapi kalau lebih akurat pakai alat ukur yang lebih sesuai mikrometer oh siap-siap wah ini saya baru tahu ini om balai ini padahal saya ini padahal sudah rising sampai ke Sabang iya tapi seperti begini ini baru tahu kalau dijelaskan sama opi pahit ya biasa aja tuh untuk yang di depan bisa dilihat ini dari skok shockbacker kalau untuk shockbacker banyaknya bisa dari visual kalau ini ada bekas minyak pasti ada kebocoran oke nanti kalau ada bocor performnya pasti tidak bisa maksimal waktu kita mau reading siap kalau ada kebocoran lebih baik dibawa ke bengkel untuk pemeriksaan dan bila perlu penggantian iya oke oke wah ini pelajar banyak saya hari ini ya ini untuk telah dari bawah kita ke atas dulu bagian tempat kita bisa periksa lampu selanjutnya dari atas kita bisa menuju ke bagian rem handle rem nah ini di atas ada master rem oke nah master rem ini di dalamnya ada minyak oke minyak rem nah untuk minyak rem rata-rata usia pemakaian 2 tahun atau 24 ribu kilo cek oli mesinnya oke oke pengecekan ini semua orang bisa kalau untuk pengecekan ini di semua motor ada di sini semua motor ada di motor nanti ada indikator ada ini batas atas sama batas bawah Oke ya jadi oli harus di antara batas bawah Kak Isan di batas bawah ke atas jangan sampai terlalu banyak kalau bisa di antara sini di atas ini saya potret dulu nih buat temen-temen ini biar tahu saya tidak pernah bagaimana sedikitnya nih bagaimana membawa tuk-temen ini saya kan oke 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 Kita masukkan stick olinya, stick olinya, dimasukkan tanpa diulir, tanpa diulir, terus kita angkat. Pengecekan diwarna oli sama volume, warna oli kalau motor baru ganti oli pastinya warnanya masih jernih, tapi kalau udah pemakaian pasti ada warna lebih hitam, tapi kalau udah lama pasti lebih pekat warnanya. Jadi diusahakan di atas, di indikator sini, di antara, oke, cuman itu untuk oli, saya pasang, saya ini benar-benar luar biasa ini. Selama ini lho gak pernah taruh kekoli sama sekali, karena motornya Honda, motornya Honda itu pernah diatur beres, saya itu 5 tahun itu gak pernah ngatang-ngatang begini-gini, cuman jangan ditiru saya, jangan ditiru, jangan ditiru ya, walaupun motornya Honda sebaiknya bisa dicek ya. Kita tetap dilakukan ke belakang, oke, kita ke belakang, oke, kita ke belakang. Oh, boleh, belas sini, boleh. Di motor ada komponen yang namanya rantai roda. Nah, rantai roda ini perlu dilakukan pemeriksaan. Di periksa kekencangannya sama, kalau perlu dilumasi dan disetel. Di bagian tutup rantai atas, ini ada indikator untuk jarak bebas, jarak bebas rantai. Oke, rata-rata ukurannya di 25 mili sampai 40 mili, jadi 2,5 sampai 4 centi, itu jarak bebasnya. Dan disini juga terdapat indikator untuk pemeriksaan tekanan band. Oke, itu nanti saya sertakan di fotonya ya. Ini kayaknya saya juga udah hilang kemana-mana. Nah, mungkin gunung-gunung lain gak sedesok saya, mas. Ini udah pada tau, silahkan lanjut, mas. Iya, lanjut. Untuk rantai bisa ada indikator luar ke penggantian. Oke, oh ya, ini nanti, nanti. Sini ada indikator, ada garisnya, dan ini ada warna. Di tiap motor ada garis, cuma ada garis aja. Jadi kalau sudah semakin kebelakang. Ini bendera Perancis. Oh, kayaknya Italia. Italya, gitu. Berarti saya mikirnya ke bendera itu. Oke, lanjut, lanjut. Semakin kebelakang, berarti rantainya udah haus. Tidak, waktunya ganti. Oke, bagian belakang juga perlu diperiksa. Ban sama rem juga sama seperti. Oh, ini tadi ya, mas ya? Iya. Siap, siap, oke. Untuk ketebalannya masih sama. Ada indikatornya juga. Ada indikator. Oke, seperti di depan tadi. Indikatornya biasanya yang belakang lebih tebal. Oke. Lebih tebal. Belakang lebih tebal. Ini 5mm. Sinyak, oke. Cuman itu untuk. Ini tips-nya luar biasa ya, Om Rifai. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak ini. Udah kasih tips buat dulur-dulur sama perjalanan. Terima kasih banyak. Sampai-sampai baru-baru ya. Ya, pertama hari lebaran saya di depan. Selamat hari saya. Selamat hari saya. Dan selamat pemibun juga. Jangan lupa subscribe channel. Bukan kompon besok. Dulur-dulur itu tadi langsung dari sang mekanik Om Rifai yang benar-benar sangat mengerti ya tentang teknis-teknis persiapan yang perlu dilakukan untuk motor kita. Bagi dulur-dulur nih, yang setelah melihat penjelasan Om Rifai hilang kemana-mana, itu kan seperti saya. Cara yang paling gampang dilakukan adalah datang ke bengkel terdekat. Nggak mahal kok, ngecek seperti gini nggak mahal. Itu satu, dua. Mungkin kalau sudah malam, atau sudah mau jalan, tapi melihat sesuatu di video ini dan bingung. Nah, mungkin saran saya yang paling praktis adalah call a friend. Telepon teman. Walaupun kita nggak tahu, sudah malam, sudah mau berangkat, tapi kita nggak boleh ya nyepelekan. Apalagi kalau kita punya teman yang mengerti tentang hal-hal seperti ini. Nah, itu tadi tips dari saya, mungkin call a friend. Dan apapun yang tentang motor kita, yang tentang safety ini tadi, ya kenapa nggak? Kenapa nggak kita cek? Kita cek. Tapi mungkin yang paling penting, yang paling gampang dilakukan itu tekanan angin. Baik. Terus kita cek kondisi shock backer, jangan sampai ada yang bocor. Lalu kita cek lagi kondisi oli mesin, jangan sampai kurang. Kita cek piringan dan kondisi rem, itu untuk safety. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kesiapan kita secara mental. Berarti kita gimana untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Jadi pastikan kalau ada segala permasalahan itu kita tinggal di rumah. Kalau pergi, ya sudah kita konser perjalanan supir. Syukur-syukuran, kita pergi dari pulang dengan selamat. Oke? Demikian reportase untuk channel Bukan Wong Deso. Signing out dari MPM Motor Jalan Simpang, Surabaya. Selamat berlibur semua. Selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.